Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di kotak surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik, bagaimana kabarnya seluruh kaum muslimin Para pendengar Anas Radio di seluruh negeri Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Semoga semua dalam keadaan sehat Dan subhanallah semakin istiqomah Di atas agama kita yang indah, agama Islam Dan tentunya semakin semangat Untuk selalu mencontohi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW di atas sunnah beliau yang agung ini, Masya Allah. Baik, para pendengar Anas Radio, di pertemuan Bincang Usaha Mandiri ke-51 pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang masih ada hubungannya dengan topik ke-50 Bincang Usaha Mandiri yang telah lalu, yaitu tentang bagaimana menjaga konsistensi sebuah merek pada bisnis kita. Nah, kalau pada boom ke-50, itu adalah tips bagaimana kita membuat mereknya, bagaimana kita membuat merek itu yang menarik. Di pertemuan ke-50, Bang Andri Abumal sudah menjelaskan tentang definisi merek, di mana merek itu adalah gabungan dari gambar-gambar, dari nama, kata-kata dan huruf, susunan warna, serta kombinasi di antara itu. Nah, lalu Bang Andri menyebutkan bagaimana tips membuatnya. Nah, jadi kalau seorang pengusaha pemula, bagaimana awalnya kalau kita masih awam, ingin membuat sebuah merek, membuat sebuah brand yang diterima di halayat, bagaimana cara kita memulainya. Nah, kemarin saya sebutkan bahwa kita memulainya dengan kita melakukan self trademark searching, kan? Masih ingat ya? Kita telusuri dulu. Ya, apakah merek kita ini, apa namanya? Nah, sudah ada kah orang yang sudah membuat merek itu sebelumnya? Nah, terus kita pilih nama-nama yang bagus, terus bagaimana membuat sesunan huruf, ya enggak? Kalau ingin membuat akronim kemarin ya, di pertemuan yang telah lalu, nah bagaimana kita membuat akronim yang bagus dengan penggunaan kata-kata vokalan konsonan? Nah, itu di pertemuan BUM ke-50. Nah, di pertemuan BUM ke-51 pada hari ini, ya enggak, di hari Rabu ini, kita akan membahas bagaimana menjaganya. Karena kadang-kadang ada pengusaha itu, ya enggak, dia membuat sebuah merek, tapi mereknya kan tidak dijaga. Mereknya ini tidak di, tidak di, apa namanya, tidak dikelola dengan baik. Ya, enggak, jadi tidak dikelola dengan baik. Maka seorang pengusaha yang baik itu harus bersinergi. Ya, dengan banyak faktor yang ada di perusahaannya, apakah itu karyawannya, apakah itu tim marketingnya, termasuk juga pelanggan. Karena kadang-kadang untuk menjaga konsistensi merek atau brand dalam sebuah bisnis, ya, bisa jadi perusahaan-perusahaan sukses itu mereka melibatkan pelanggan. Mereka melibatkan pelanggan. Karena pelanggan ini juga senjata yang luar biasa bagi seorang entrepreneur kalau mereka mengetahui, ya, mereka mengetahui betapa dasyatnya seorang customer atau seorang pelanggan bagi sebuah perusahaan. Nah, bagaimana menjaga konsistensi merek atau brand bisnis kita? Nah, di sini Bang Andri sudah menyiapkan tips dari pakar-pakar entrepreneur, ya, pakar-pakar marketing dan pakar-pakar motivasi atau kita sebut dengan para motivator. Jadi, para pendengar Anas Radio, ada yang disebut dengan strategi 4C. Strategi 4C, gimana strategi 4C ini dilakukan oleh banyak pengusaha, banyak sekali staff-staff marketing atau orang-orang di bidang pemasaran untuk menjaga konsistensi merek atau brand yang sudah dia buat. Ya, menjaga konsistensi merek yang sudah dia buat. 4C ini Bang Andri Abu Umar sebutkan terlebih dahulu. Nah, lalu saya jelaskan. 4C ini, C yang pertama adalah customer. C yang kedua adalah company. C yang kedua company. C yang ketiga, competitor. Dan C yang keempat adalah change. Nah, change. Perubahan. Jadi, C yang pertama, customer. Nah, customer. Maka, coba, Suhanallah. Seperti yang saya katakan di muka, di awal, bahwa ternyata tidak cukup kita menjaga konsistensi sebuah merek itu dengan hanya melibatkan diri kita sendiri atau dengan mengandalkan dari kekuatan kata-kata dan merek itu sendiri. Tapi, kita butuh melibatkan yang namanya pelanggan. Pelanggan ini butuh dilibatkan, para penengar Anas Radio. Karena pelanggan inilah yang akan berkata dari mulut ke mulut. Karena kalau mereka sudah suka produk kita, sudah suka sabun kita, sudah suka batagor kita, sudah suka barang properti kita, sudah suka apa namanya? Nah, materi yang kita berikan, kalau bisnisnya sebuah pelatihan atau apa begitu kan? Nah, mereka akan berkata kemana-mana. Dan itu adalah sebuah proses marketing yang sifatnya gratis. Kita tidak perlu bayar pelanggan, tapi pelanggan bercerita kemana-mana kan? Pelanggan bercerita kepada tetangganya, pelanggan bercerita kepada anaknya, pelanggan bercerita kepada semua orang, karena dia sudah suka dengan produk yang kita miliki. Ya enggak? Nah, subhanallah. Maka, C yang pertama itu customer. Maka, tips dari Bang Andri, menjaga konsistensi merek dan brand ini adalah bersinergi, berhubungan dengan erat, dengan sangat erat, bagaimana seorang entrepreneur itu, seorang pengusaha itu, menciptakan atau membangun seorang customer yang militan. Ya, seorang customer yang militan. Karena ternyata, para pendengar Anas Radio, kalau muslimin dimanapun berada, barakallahu'alaikum, ternyata merek itu, merek itu banyak ya, para pengusaha itu, atau apa, para pebisnis itu keliru. Mereka mengesankan merek itu hanya sekedar dari sisi seabjek saja. Dimana merek adalah sebuah kemampuan untuk menggambarkan bisnisnya secara visual. Wah, itu merek kami kan keren. Desainnya top, ya enggak desainnya ngetop, bahasanya bagus, warnanya indah. Tidak hanya sekedar itu, para pengaruh Anas Radio. Seseorang membuat brand atau merek, itu lebih dari sekedar gambaran visual sebuah bisnis. Tetapi bagaimana, merek kita itu, itu mewakili cara, ya enggak, cara dari kita, melihat produk kita. Jadi merek itu adalah mindset dari seseorang. Mindset dari bisnis itu sendiri. Itu baru namanya merek yang sejati. Brand yang sejati. Jadi sekali lagi Bang Andri Abumal ingin sebutkan, brand tidak sekedar sembarangan. Tidak sekedar kita bangun soto ayam pak mono, atau bapak gor ibu inat. Tidak hanya sekedar itu. Atau kita bikin seperti apa misalnya, dengan pakai bahasa-bahasa yang begitu, apa namanya, begitu prokem atau gaul, dengan pakai bahasa-bahasa asing. Tidak. Tidak hanya sekedar itu. Tapi harus kita pikirkan, bahwa merek ini mewakili pandangan kita. Mewakili mindset hidup kita. Nah ini, merek yang bagus itu seperti itu. Maka, nah, sebuah merek yang bagus, itu membuat loyalitas pelanggan kepada merek tersebut. Ya. Sebuah merek yang bagus, harus membuat loyalitas karyawan kepada merek tersebut. Jadi karyawan itu bangga. Ya enggak? Ketika menyebutkan merek kita. Ya. Kami ini orang Astra loh. Kami ini orang Aqua loh. Sampai seperti itu kan. Karyawan-karyawan Aqua itu berkata, kami ini orang Aqua. Tuh, orang Aqua. Apa maksudnya mereka berkata orang Aqua? Yang diinginkan dari, ya dalam kontrak bisnis, adalah terdapat, terbangun sebuah loyalitas yang luar biasa. Dari karyawan Aqua, atau pelanggan Aqua, kepada merek Aqua. Ya enggak enggak. Terdapat loyalitas yang luar biasa, pada apa? Pada pelanggan, atau customer, atau konsumen, kepada sebuah merek. Nah ini yang kita inginkan. Maka tidak mungkin, ya enggak, konsistensi sebuah merek itu bisa hebat, kalau C yang pertama ini, tidak dikelola dengan baik. Maka customer ini subhanallah. Nah jadi, dalam kaitan pelanggan ini, customer, nah bang Andri ingin memberi, sebuah tip atau nasihat, karena kita penting ya, maka, sebuah merek itu, yang dia konsisten, maka dia harus punya positioning yang kuat. Ya. Positioning yang kuat itu, ditandai, nah, ditandai dengan apa? Yang pertama, ada tagline yang kuat, untuk mendukung sebuah merek. Ya. Jadi kalau kita membuat merek, misalnya apa? Ya enggak, membuat merek, bubur ayam, Pak apa misalnya, atau bubur ayam, ibu siapa? Maka kita harus ikuti dengan sebuah tagline yang kuat. Misal contoh, ini bang Andri ambil sebuah contoh, ya misalnya sebuah contoh, sebuah merek, namanya, Garda Oto, ini contoh saja. Nah, dia punya tagline-nya, apa tagline-nya? Kadang-kadang tagline-nya itu, subhanallah, kalau masa kita menjadikan positioning. Mungkin kalau orang awam, apa ini Garda Oto ini? Kok kayak gata Garda-Garda? Tapi ketika ada tagline, orang menjadi semakin dekat dengan merek tersebut. Ini namanya membangun loyalitas para pendengar Anas Radio. Maka merek yang seperti ini akan konsisten. Nah, kita ingat tagline-nya apa? Tagline-nya, don't worry, be happy. Garda Oto, don't worry, be happy. Apa yang diinginkan dengan perkataan don't worry? Jangan khawatir. Nah, jangan khawatir, maka Anda akan bahagia. Ya nggak? Jangan khawatir, maka Anda akan bahagia, akan senang. Ya nggak? berada di tengah merek tersebut. Di tengah merek tersebut. Maka di situ dilihat, ya sebuah merek yang hebat, yang konsisten, seperti Garda Oto, dia membuat sebuah positioning. Nah, maka ini tips-nya. Jadi, buatlah produk Anda itu, mereknya itu, mempunyai posisi yang hebat. Seperti Garda Oto, dia membuat tagline, don't worry, be happy ini, ingin memposisikan, bahwa customer itu, adalah sahabat mereka. Adalah sahabat pelanggan, yang setiap sedia menolong pelanggan, bila mengalami, masalah pada kendaraannya. Ya. Menolong pelanggan, bisa mengalami masalah pada kendaraannya. Maka subhanallah, ya nggak? Ketika, seorang pengendara mobil, Masya Allah, ya nggak? Mengalami gangguan, di tengah jalan, di jalan tol, langsung ingat kan? Langsung ingat, don't worry, be happy. Maka membuat mereka senang. Mereka segera mengkontak, si Garda Oto, Masya Allah, ya nggak? Untuk segera siap sedia, menolong pelanggan, bila mengalami masalah pada kendaraannya. Ini namanya positioning. Ya, positioning. Maka merek yang kuat, itu harus punya positioning. Merek yang tidak kuat, yang tidak konsisten, adalah merek yang tidak punya positioning. Yang tidak jelas. Ya nggak? Ini mau dibawa kemana ini? Dan customernya, tidak punya ikatan, ikatan happy, terhadap, terhadap merek, terhadap merek tersebut. Nah, ini C yang pertama customer ya. Nanti bisa kita bahas, di beberapa dialog, atau beberapa pertanyaan. Lalu, yang penting, para pendengar anak radio, adalah company. Nah, company yang dimaksud ini, tidak hanya sekedar perusahaan ya, tapi semua, ya nggak, semua bagian dari perusahaan. Ya, termasuk karyawan. Ya, kadang-kadang kan, kalau kita membangun sebuah merek yang konsisten, karyawan itu penting untuk kita kelola. Maka, tips para pengusaha, bagaimana membuat merek yang konsisten ini, kita harus mengelola dengan baik, orang-orang yang mewakili nilai merek kita. Ini company. Siapapun yang mewakili nilai company, itu harus kita kelola dengan baik. Ya, sekarang kan kita lihat para pendengar anak radio, biasanya para perusahaan, atau para pebisnis kan, contoh misalnya, mereka memakai bintang iklan kan? Ya nggak, bintang iklan ini apakah di media elektronik, atau media cetak, ya nggak, nah, atau mereka menggunakan testimoni, yang mewakili perusahaan. Nah, ini kan namanya company. Jadi, mereka mengambil wakil-wakil yang tidak sembarangan. Yang tidak sembarangan. Ya, mereka memilih kan? Tidak boleh salah ini. Ya nggak, bintang atau wakil mereka ini tidak boleh salah. Kalau salah, berbahaya sekali. Ya nggak, misalnya, ya, produk, katanya produk sebuah produk, misalnya, tolak angin. Nah, orang pintar, minum tolak angin. Mereka pilih, mereka pilih, wakil-wakil yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, mereka pilih bintang-bintangnya, misalnya, mereka pilih bintangnya, ya nggak, yang mereka, ya nggak, dikesankan pintar, sehingga kalau orang pintar itu, minum tolak angin. Ya, tapi, ada lagi kompetitornya. Ya nggak, subhanallah. Nah, lebih dahsyat lagi. Mungkin orangnya, ya nggak, tidak pintar, tapi katanya bejok. Nah, orang bejok minum, minum. Nah, barang tersebut, nah, dipakailah, apa namanya, bintang iklan yang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali bejoknya. Tapi subhanallah, punya kesan mewakili produk itu sangat luar biasa. Mewakili perusahaan itu sangat luar biasa. Ya, orang seperti Bob Sadino yang dipilihnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini, C Company. Maka, kalau orang, ya nggak, seorang pebisnis, ingin memiliki konsistensi merek dan brand yang bagus pada bisnis, maka, yang pertama, Customer. Jangan lupa, harus punya positioning di tengah Customer. Jadi, punya ingatan yang khusus. Konsumen itu harus punya, kesan yang khusus kepada produk yang kita punya. Lalu, yang kedua adalah, Kadi Company. Nah, ini Company, jangan lupa. Ya, subhanallah. Company ini, nah, karena dia adalah, nah, ujung tombak kita. Nah, misalnya kalau, kalau di beberapa perusahaan itu, ya bagian resepsionis, bagian Customer Service, itu adalah ujung tombak-ujung tombak yang mewakili company kita, mewakili perusahaan kita, mewakili produk kita. Dan, kadang-kadang, sebuah perusahaan itu kan di, mereka membuat sebuah positioning khusus. Ya, apakah dengan kata ter, misalnya, dengan kata ter, contoh, misalnya, Amazon.com. Nah, Amazon kan memposisikan sebagai, katanya, situs retail buku online terbesar, dan terlengkap di dunia, dengan kertas mumpuni. Nah, atau dengan kata, kata mereka, the most convenient book retailer, with the biggest selection, and the lowest price. Nah, ini contoh. Jadi, ini, ini kata-kata, yang betul-betul mewakili karakter perusahaan. Ya, karakter perusahaan. Nah, kita juga bisa mencontohi, Bisa mencontohi. Yang seperti ini, tapi harus dilihat dulu, apakah sesuai dengan, kualitas yang kita punya. Kalau betul-betul berkualitas, boleh saja kita membuat sebuah positioning, ya, sehingga, merek kita itu semakin punya kedalaman, semakin punya kesan yang dasyat, ya, luar biasa, yang dasyat, yang mewakili company, dan, ya, atau produk kita. Begitu kira-kira. Lalu yang berikutnya adalah kompetitor. Yang berikutnya adalah kompetitor. Ya, jadi kompetitor ini yang dimaksud adalah, sebuah merek yang handal, itu harus memiliki keunikan yang membedakan produk dia dengan produk yang lain. Ya, jadi jangan, jangan kalau misalnya orang itu kalau ingat produk kita, langsung dia ingat produk orang lain. Nah, ini berarti produk kita itu tidak memiliki keunikan yang khusus para pendengar Anas Radio. Ya, kan begitu? Maka, produk kita itu harus punya keunikan yang luar biasa. Ya, kalau ingat ini, ingat ini. Kalau ingat ini, ingat ini. Nah, ini kan mantap, ya? Nah, maka dia punya keunikan merek yang tidak didapatkan di merek yang lain. Ayo, kita berpikir, apa kira-kira, ya enggak, apa, produk, apa kira-kira keunikan dari produk kita ini? Ya, kalau misalnya ingat Kang Abu Zura, nah, ini ingat apanya? Apa yang khasnya? Kira-kira, apakah sapaannya, apakah senyumannya, atau mungkin dari, dari pakaiannya, dari hidungnya, kan begitu, kan? Ya, kita, hal yang ini boleh-boleh saja ya, karena ini memang adalah bagian dari otak kanan. Karena otak kanan itu, ya, otak kanan itu, apa? Dari hatalan sih. Ya, jadi, otak kanan itu kan menangkap sesuatu yang paling berkesan pada diri seseorang. Paling berkesan pada diri seseorang, ya enggak? Misalnya kan kita sebutkan contoh, ada seorang, ya, pulan, nah, katanya seorang, apa namanya, seorang dai, kata kita ingat dia, ingat sorbannya, kan begitu kan? Ya enggak? Ada lagi misalnya, seorang pulan, nah, brandnya ketika kita ingat pulan, kita ingat baju kokonya, ya enggak? Baju kokonya itu belah di dada. Nah, itu adalah, kekuatan sebuah merek, ya enggak? Diferenciasi dari seseorang, personal branding, yang menguatkan dari, merek yang dia punya. Nah, semakin kita punya seperti ini, semakin lama yang bertahannya sebuah, sebuah brand tersebut, kan? Makanya kalau kita main kemana, gitu ke Tanah Abang, atau ke Pasar Turi, atau ke Pasar Batu di Bandung, misalnya begitu kan? Pasar Turi di Surabaya, kalau kita lihat, ya enggak? Saya mau beli baju koko, ya enggak? Pulang, nah itu baju kokonya. Nah, misalnya baju koko Ustadz Abu Zura, begitu misalnya. Ada sih rehasnya. Nah, itu artinya apa? Artinya, nah, dia punya personal branding, yang kuat, ya enggak? punya keunikan yang berbeda, sehingga menguatkan merek yang, merek yang mereka miliki. Nah, ini penting sekali ya, subhanallah ya. Maka, tolong kita, tolong kita perhatikan, bagaimana keunikan kita, dibandingkan kompetitor yang lain. Kalau hanya sama-sama saja, normal-normal saja, ini yang membuat, merek itu tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan lama, mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan, orang sudah melupakan, merek kita tersebut, karena merek kita, atau brand kita itu, tidak memiliki apa? Keunikan yang khusus, yang membedakan dengan kompetitor yang lain. Dan yang keempat adalah change. Nah, ini dia, ya enggak? Ternyata, faktor C1, C2, C3, customer company, kompetitor, walaupun kuat, tapi kalau change ini tidak hebat, karena banyak, para pengusaha, ya enggak, para entrepreneur, yang dia, sudah apa namanya, sudah berpuas diri, para produk dan perusahaan, ya enggak? Padahal perusahaan-perusahaan hebat pun, melakukan selalu perubahan. Mereka selalu mengevaluasi setiap tahun, ya enggak? Kadang-kadang, kita lihat ya, perusahaan-perusahaan hebat, seperti Indofood, Astra, perusahaan-perusahaan nasional kita, ya enggak? Termasuk perusahaan internasional, ya enggak? Pada era tertentu, sebuah masa tertentu, mereka mengganti logo, ya enggak? Mereka merubah warna, mengganti tagline, itu Masya Allah. Ya, misalnya kita lihat pesawat kita, Garuda Indonesia, ya enggak? Sekaliber Garuda Indonesia, yang sudah market leader di negeri kita, ya enggak? Dari pesawat, apa namanya, maskapai penerbangan skala nasional di negara kita, mereka pun melakukan berbagai perubahan-perubahan. Melakukan berbagai perubahan-perubahan. Perubahan itu banyak, para penerbangan-perubahan. Mungkin perubahan di pesawat, ya enggak? Yang tadinya mungkin pesawatnya ini, mereka beli pesawat yang berbeda dengan kapasitas yang berbeda, ya enggak? Dengan produk yang berbeda, dan layanan yang berbeda. Lalu yang kedua, logonya mereka ganti. Kita ingat logo pesawat Garuda Indonesia, berubah ya? Yang tadinya, ya seperti nampak gambar sebuah burung dulu, ya enggak? Dirubah. Lebih tajam lagi pewarnaannya. Ini contoh-contoh saja dari bagaimana seseorang itu selalu melakukan perubahan, ya enggak? Sebuah kesigapan dari, ya enggak? Seorang pebisnis, nah secara konsisten untuk merespon keadaan yang terjadi di lingkungannya tersebut. Nah ini, apa namanya, sebagai kedima pembukaan, penghantar materi bagaimana menjaga konsistensi sebuah merek, 4C, customer, company, kompetitor, dan change. Ya, begitu kami kembalikan kepada moderator kita. Baik buka ini, terbenu bahwa pembuatan brand atau pembentukan brand kita itu harus benar-benar maksimal dan kita harus konsisten ketika membuatnya. Terus para pendengar Anas Radio, dimanapun Antum berada, Insya Allah, kami buka forum Tanya jawab di kesempatan pada pagi hari ini Silahkan banyakan semua permasalahan yang terkait dengan bisnis Antum Atau Antum yang belum memulai bisnis Dan pada saat ini sedang memikirkan untuk menentukan brand yang tepat dalam bisnis Antum Pertama ini ada pertanyaan bang Dari Allah kerana ramah bijaksana sekali Salah seorang pakar cinta di Jakarta Bang Andri, misal saya ambil barang dari orang lain Merek orang tersebut sudah mempunyai BPFOM Lalu orang tersebut menawarkan kepada Saga bisa order tanpa merek Dan otomatis bisa mencantumkan merek sayap pribadi Tapi BPFOMnya tetap dicantumkan Apakah ini dibenarkan dari segi hukum? Lalu apa benefit dan kekurangan dari model semacam ini? Jazakoloha Silahkan Mali Ya, herzalah ya Baik, biasanya Akandara ramah bijaksana ya Semoga menjaga beliau, sekeluarga Masya Allah Jadi, nah ini memang kita sering dapati kejadian di masyarakat Terutama yang bisnis-bisnisnya sifatnya masih konvensional Dan memang mereknya itu belum terlalu berkesan di masyarakat Belum terlalu tertanam di benak-benak pelanggan Maka akhirnya produknya bagus Ya, subhanallah Tapi merek yang bagus Mungkin dia meminta tangan orang kedua dan ketiga Untuk membantu mengelola barang dan produk dia Nah, ini terjadi di lapangan ya Terjadi di lapangan Nah, mungkin yang harus kita perhatikan Nah, apakah lisensi yang keluar itu lisensi pada merek Atau lisensi pada produk Nah, kalau kita lihat seperti ini kejadian BPFOM ini kan Biasanya BPFOM ini kan adalah lisensi pada produk ya Jadi, kualitas produk Nah, karena kalau yang namanya merek Ya, merek itu bisa diganti-ganti Ya nggak? Merek itu kan bisa diganti-ganti Artinya, ketika dia sudah mendapatkan izin Nah, kualitas bahwa si produk yang ini memenuhi syarat Nah, lalu dia mencoba menjual ke sana dan kemari Ternyata dengan merek tersebut Apa namanya, tidak begitu Tidak begitu sampai di tengah-tengah masyarakat Maka dia minta bantuan orang lain Seperti yang terjadi seperti ini Ya, mungkin dia minta untuk dipasarkan di tempat yang lain Dengan nama yang berbeda Dengan nama yang berbeda Ini contoh Bang Andri juga pernah lakukan ya Artinya, misal Ketika saya dulu membuka sebuah bisnis Pelatihan Kan, si materi pelatihan yang saya berikan ini kan sudah terlisensi Misalnya Bang Andri memberikan pelatihan yang bernama public speaking Nah, pelatihan entrepreneur Materi saya ini sudah terlisensi Karena misalnya saya dulu mendapatkan Saya mengikuti sebuah pelatihan di Jakarta Atau di berbagai tempat Nah, dengan berbagai guru saya Ya enggak Misalnya Dale Carnegie John Robert Power Dan yang seperti itu Ya enggak Materinya itu terlisensi Tetapi ketika Bang Andri ingin menjual kembali Apakah bermitra dengan orang lain Itu di berbagai tempat itu berbeda-beda Alkandah Rama Bijaksana Makanya Saya buka di Jakarta Nama pelatihan saya itu Apa Namanya Success Entrepreneur Beda-beda Nah enggak Di Jakarta Di Bandung saya buat Namanya Success University Ya kan begitu Nah, di Jogja waktu itu Saya bekerja sama dengan teman-teman di Universitas Kejamada Namanya beda lagi Ya enggak Jadi No problem ya Jadi tidak terjadi masalah Ya enggak Tidak merupakan masalah yang besar Nah selama Si pemilik Si produk ini Si Bang Andri ini Adalah orang yang Kita ajak bekerja sama Bermitra dan berakat dengan Berakat dengan baik Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita Yang tidak kita inginkan Nah Masya Allah Ya Barakallahu Fikm Maka model yang seperti ini Dia memang punya Kelebihan dan punya kekurangan Nah Punya kekurangan Karena orang yang Yang mengambil dengan Merubah merek yang baru Itu tidak mengetahui secara detail Karena kan dia Cuma menyampaikan saja Mengambil saja Bila terjadi sesuatu Nah ini baru Maka kalau Apa namanya Di tempat yang baru tersebut Kita menggunakan merek yang berbeda Tapi produknya diproduksi oleh orang lain Seperti tadi Kalau terjadi sesuatu masalah Nah biasanya ini baru Nah merupakan tantangan kita Di tempat yang baru tersebut Bagaimana kita menjelaskannya pada konsumen Karena memang idealnya Sebuah produk itu Dengan merek yang sama Dimanapun dia berada Kan begitu Barakallahu Fikm Ya Kira-kira Ini jawaban dari Bang Andri Wallahu'alam Ya Baik Jazakallah ya Pak Jazakallah ya Ramadri Semoga Allah Kandarama binya ke sana sekali Bisa puas dengan jawaban Bang Andri Dan bisa memulai bisnis lagi Di kedepan InsyaAllah Ada pertanyaan lagi Bang Andri Dari Abu Ajrul Di Bali Bang Bang Andri Bagaimana mengatasi Kekhawatiran Kalau modal yang kita keluarkan Tidak balik lagi Selama Alhamdulillah Balik modal Kepikirannya itu balik modal Dan jasa ini Untuk kapan baliknya Kapan baliknya Kok Pak Dua minggu Kok gak balik-balik Kok sudah tiga pekan Kok gak balik Jadi dia stres Ya gak Harusnya fokus Kepada bagaimana Menanamkan merek dan bisnis ini Di tengah-tengah customer Bagaimana Men-service pelanggan dengan baik Ya gak Makanya Nah ini yang harusnya diutamakan Jadi bagaimana kita berbisnis ini Dengan penuh kebaikan Kepada Kau muslimin Ya gak Dengan MasyaAllah Membuat produk yang berkualitas Ya subhanallah ya Lalu melakukan service dengan baik Ya gak Nah kita bermujahada sebaik-baiknya Nah kalau pikirannya Sudah-sudah nomor satu Balik modal lagi Balik modal lagi Nah ini MasyaAllah Ini banyak sekali Anak-anak muda jaman sekarang Berbisnis seperti ini Apa yang terjadi Termasuk ketika bersarikat Ketika dia Bekerjasama Bermitra dengan orang lain Belum saja bisnisnya mulai Dia sudah ngitung-ngitung Kapan balik modal Ini kan ngacir ini Ini bisnis Dimana otak kiri Lebih kuat daripada otak kanan Ya gak Nah ini otak kanannya Belum berjalan ini Makanya bisnis yang seperti ini Ya gak Subhanallah Adalah terlalu banyak perhitungan Belum bisnisnya berjalan Sudah memikirkan balik modal Yuk kita bisnis yuk Nah mau bisnis ini Ya gak Tapi kira-kira bisnis kita ini Yang 20 juta ini Tahun keberapa ya baliknya ya Ya Jadi dia Terlalu banyak kekhawatiran Kekhawatiran Maka subhanallah Al-Ah Abu Ajrul Dan siapapun Komuslimin Yang ingin Apa namanya Berbisnis Nah ini Mindsetnya harus segera dirubah ya Mindsetnya harus segera Segera dirubah Maka kekhawatiran ini Yang harus ditanamkan kepada mereka Ya harus ditanamkan kepada mereka ya Karena yang namanya bisnis ini kan Modal itu jadi hancur Ya Kita sering mendengarkan Untuk guru-guru kita ya Kalau sudah berbicara Ya gak Para asap ija berbicara tentang Pembagian Jenis Bisnis Apa Persarikatan kan Ya seperti Apa namanya Merobaha Begitu Ya Maka kita lihat Para pebisnis sekarang Kalau satu ada yang punya modal Satu yang kerja Ya gak Nah ketika mereka bermitra Yang punya modalnya Sudah-sudah Ya gak Nanti Jangan lupa ya Tiga bulan mendatang Dikembalikan modal saya Nah ini namanya Bukan bersarikat yang benar ini Ya Kiru Ya gak Jadi namanya kita bersarikat itu Untung sama untung Rugi sama rugi Ya gak Untung bagi dua Rugi juga bagi dua Jadi kalau misalnya dia bersarikat Satu Menginvestasikan uang Satu misalnya tenaga Atau kerja seperti itu Ketika Bangkrut Baksonya ini Tidak ada Kewajiban Kewajiban si pekerja ini Untuk mengembalikan modal Dua puluh juta tersebut Kan begitu Namanya kita bisnis sama-sama untung Bisnis sama-sama rugi Bisnis sama-sama rugi Ya gak Nah kalau mau Mengembalikan Itu namanya bukan investor Bilang aja Pinjaman Yang gitu Betul gak kira-kira Iya Misalnya Bang Andri nih Membuat bisnis Ya sudah Minjam aja uang dengan Abu Zura Nah itu namanya pinjam-minjam Bang Andri pinjam Ke Abu Zura Dua puluh juta Yaudah Tapi dia bukan investor Gak ada bagi-bagi Gak ada bagi-bagi saham Bagi-bagi pendapatan Bener gak kira-kira Masya Allah Para pendengar Jadi kalau Bang Andri Pinjam dua puluh juta Iya gak Yaudah Saya kembalikan dua puluh juta Gak ada bagi-bagi keuntungan Kalau mau jadi investor Namanya bukan pinjam-minjam Investor itu berbisnis Bersarikat Sama-sama untung Sama-sama rugi Iya gak Kalau bisnis baksonya bangkut Gak ada Cerita mengembalikan dua puluh juta Begitu Allah alam ya Nah ini yang harus dipahami oleh Siapapun rubis Jadi Anak-anak muda kita Terutama kita Ahlus sunnah Selafi'in Iya gak Kita jangan sampai ya Kita juga harus memahami Fikhimu amalah Jangan sampai kita Bermitra dengan orang lain Tapi dikerjai oleh orang lain Ini tolong Tolong diwaspadai Nah teman-teman Terutama anak-anak muda Yang dia kadang-kadang Bisnis tanpa modal Tapi tersekik Dengan perkataan investor Menginvestasi Iya gak Nah tetapi Harus mengembalikan Uangnya sedemikian rupa Ya Barakallahu fikum Akhirnya Apa yang terjadi coba Ketika investasi Mengembalikan modal itu Dia bisnis Uang selalu dikembalikan buat dia Iya gak Dapat untung satu juta Satu jutanya langsung dikasih investor Nah Ketika selama Lima bulan atau enam bulan Dua puluh juta ini balik Dua puluh juta sudah Dikembalikan kepada investor Iya gak Nah Bangkrut di bulan berikutnya Ternyata apa yang terjadi Kan si pekerja ini Tidak mendapatkan apa-apa kan Iya Tidak mendapatkan Pak Masya Allah Nah ini bukan Bekerja sama bisnis Ini artinya si pekerja itu Bekerja buat investor Tia sudah namanya Iya gak Nah Akat kerja Bukan akat bisnis Iya subhanallah ya Nah kan yang hari ini Kalau kita harus belajar Pikimu amalah Dengan guru-guru kita Semoga kita paham Bagaimana berbisnis Dengan baik Dan sesuai syariah Amin Berkerja dengan memberikan 10% untuk mereka Nah apakah Cara bisnis Seperti ini Sudah benar Bangkrut Mau Kompon tips Agar sukses Tentunya Bisa dikumpulkan Selamat Ya alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabilalamin Al-Uhrika di Taiwan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga antum Sekeluarga Jadi Ini sudah benar ya Karena memang bisnis itu Kan kita mulai dari apa yang kita bisa Ya kan urutannya di materi Awal-awal bincang usaha mandiri Di pertemuan 10 awal Ada judul yang Bagaimana cara memulai bisnis Memulai bisnis itu kan Urutan pertamanya Bagaimana Ibu Rika Adalah Kita memulai bisnis Dari apa yang kita bisa Ya Nah Nah ternyata Karena kita ini mungkin Bekerja di Taiwan Atau kita bekerja Dengan waktu yang sangat sempit Maka kita bisa delegasikan Nah itulah yang kita bisa namanya Ya gak Nah kalau kita bisa Dengan waktu yang sempit itu Kita bermitra dengan orang lain Ya mengajak kakak kita Saudara kita Maka Masya Allah Ini adalah cara yang Sangat baik untuk ditempu ya Namun tentu kita harus memilih Orang-orang yang Dipercaya Ya gak Jadi walaupun teman-teman Tapi teman-temannya pun Harus selalu kita komunikasikan Ya komunikasikan dengan baik Karena subhanallah Dalam bisnis itu Harta yang paling luar biasa itu Adalah kepercayaan Kepercayaan Ya gak Tidak hanya sekedar uang Tidak hanya sekedar produk Tapi kepercayaan Nah kalau Kita sudah dipercaya sama orang Atau orang sudah mempercaya kita Itu modal yang sangat berharga Ya gak Tidak ada duit pun Bisa ada uang Gara-gara kepercayaan Ya gak Kan Bang Andri juga mengisi Anas Radio Karena kepercayaan Ya gak Kepercayaan Kang Abu Zura Dan tim Anas Radio Ya gak Kalau mereka gak percaya Kan gak akan bisa Sampai ke pertemuan ke-51 Betul tidak Nah insyaallah ya Maka Ini percayaan ini luar biasa Kepercayaan ini luar biasa Maka Cobalah di planning Nah dengan cara yang seperti tadi Tapi jangan lupa Sedikit demi sedikit Ibu Rika Atau Al-Uhrika Membuat sebuah sistem Kecil-kecilan Sehingga Dengan sistem tersebut Kita bisa membuat Sebuah alur distribusi yang bagus Ya Alur distribusi yang bagus Ya gak Dan kita membuat Ya kita mencegah Hal-hal yang tidak diinginkan Ya gak Baik Apa namanya Sistem itu Baik dia sistem Distribusi Apakah sistem marketing Termasuk sistem penjualan Sehingga mereka pun Merasa tenang dengan Kita memiliki sistem tersebut Walaupun sistemnya itu sederhana Ya gak Kapan waktu menjual Berapa margin harga Berapa bagi keuntungan Ya Nah Ya gak Kapan harus mengambil Bagaimana ceritanya ya Distribusinya dan sebagainya Termasuk Nah dengan memberikan tadi 10% untuk mereka Begitu Kira-kira Wallahualam Ya Ada pertanyaan lagi nih Dari Al-Akhalif Di Banyuwangi Assalamualaikum Mbak Kulofiq Mbak Andri Bagaimana prospek bisnis Sangkar burung Dan pengembangannya Jizatulah Mbak Kulofiq Silahkan Mbak Ya Alhamdulillah Baik ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kaudara Alif ya Semoga Allah Menjaga antum sekeluarga Di Banyuwangi Jadi Sebenarnya Kalau orang yang Pebisnis Yang dia Bagus kreatifitasnya Bisnis apa saja itu Insya Allah Berprospek Di dunia ini Tidak ada bisnis Yang tidak prospek Ya Nah Ya enggak Jadi ini bergantung Bagaimana kita Sebagai seseorang Nah Karena kita punya potensi Yang luar biasa kan Kita punya kreatifitas Kita punya keoptimisan Kita punya kepercayaan diri Nah Keyakinan dan kepercayaan diri Didukung oleh kreatifitas Yang bagus Ya enggak Sehingga membuat Sebuah inovasi yang bagus Bisnis apa saja Bisa prospek Ya Bisnis apa saja Bisa prospek Ya barok Allah Maka kita lihat kan Nah Orang-orang Teman-teman kita Dari kalangan Tionghoa Ya misalnya Mereka punya bisnis Barang-barang kecil saja Subhanallah Ya enggak Barang seperti jarum pentul saja Ya enggak Atau korek api saja Itu Subhanallah Sampai ekspor Sampai impor Ke berbagai negara Nah ini bukti kan Sebenarnya Bisnis apa saja Kalau dikelola dengan baik Itu sangat prospek Termasuk sebenarnya Kerodong Sangkar burung ini Maka Sangkar burung ini Yang pertama harus diingat Dia adalah bisnis Komplemen pada bisnis inti Ya Karena namanya Sangkar burung kan Bukan sangkar harimau Ya Bukan sangkar buaya Maka kalau sangkar burung Berarti burungnya adalah inti Sangkar adalah komplemen Ya enggak Mau jual sangkar burung Tapi enggak ada burungnya Berarti mau Mau menyangkar apa kan Kira-kira begitu Ya enggak Nah Jadi Makanya Sangkar burung Kita harus ambil Segmentasi dan target Burung apa dulu Yang ingin kita pilih Ya Maka tentu Kalau misalnya Burung-burung yang Misalnya Dia punya keunikan Yang luar biasa Ya enggak Misalnya keunikannya Adalah pada warna Ya enggak Karena ada segmen kan Karena ada burung-burung yang Dijual Ya karena kemanfaatan Suara dan sebagainya Maka ini burung-burung yang mahal Seperti burung muri Apa Murai batu Ya enggak Yang harganya bisa sekian juta Maka Ya Kita Ada sinergi kan Apa Apa namanya Sebuah produk yang harganya sekian juta Ya enggak Dia dalam sangkar burung Yang harganya cuma 10 ribu perat Kan tidak cocok Kira-kira begitu Maka dimana kita bermain Pilihlah sangkar burung Yang kita pilih segmen marketingnya Nah Ingin pilih sangkar burung apa Maka kan kita lihat Kalau kita lihat jual sangkar-sangkar burung itu Ada sangkar-sangkar burung yang Yang sifatnya biasa Mungkin hanya sekedar sangkar burung Merpati saja Ya enggak Atau sangkar burung yang murah-murah Tapi ada yang sudah menengah Ya enggak Dan ada yang sudah menengah ke atas Ya makanya ada hiasan Wah penangnya juga subhanallah Keren sekali Jadi pilihlah dulu Kira-kira apa segmen dari bisnis Anda ini Sangkar burung ini Sangkar burung mana Lalu yang kedua Nah tips dari Bang Andri Pengembangannya Kalau kita ingin masuk ke sebuah bisnis Coba kita Kita survey Ingat yang saya katakan kemarin Self-treet mark searching Lakukan searching Penelusuran Iya enggak Dimana komunitas orang-orang yang menjual burung Iya enggak Siapa saja kan orang-orang yang suka membeli burung Nah dan suka Apa namanya Kalau bahasa kita Ya suka Memanfaatkan burung-burung tersebut Apakah burung untuk di Apa misalnya Didengarkan suaranya Atau yang semisalnya Nah ini harus dilihat dulu Maka Kalau bahasa kita Ya Sukses itu kan ada tiga kan Ya Kutahu yang ku mau Kutahu bagaimana cara meraihnya Lalu aku berkorban untuk mendapatkan Ya cita-cita dan Yang ku inginkan tersebut Nah jadi Setelah ku tahu yang ku mau Kutahu bagaimana cara meraihnya Jadi kalau mau berbisnis sangkar burung Ya Menceplung lah Di antara para pengusaha sangkar burung Ajak mereka berdialog Datangi bisnis mereka Kan begitu Sehingga kita dapat pengetahuan-pengetahuan Yang membuat Yang menjadikan inspirasi bagi bisnis kita Ya terutama Ya saudara Alif di Banyuwangi ini Ingin berbisnis sangkar burung Ya Barakallahu fikum Wallahu alam Semoga Alif di Banyuwangi puas dengan jawaban Bang Andri Maksa Pada pendengar nasi radio Kami siapa lagi Untuk ayo bertanya Semua permasalahan Antum Atau yang Antum hadapi pada saat ini Silahkan tanyakan ke Bang Andri Kami persilakan Beritanya tidak sesuai tema Dan khususnya untuk pertanyaan Adalah sesuai tema kita Baik Bang Andri Maksa Sikiran moderator mau nanya nih Bang Andri Bicara brand Brand itu kan Ada yang berpendapat Bahwa brand juga Salah satu bagian dari bentuk acara Jadi judul Judul dianggap adalah brand Kadang seperti acara kita Bincang usaha mandiri Atau ada acara kebun-usaha Ada acara tanya jawab Sekutang permasalahan agama Atau ada acara-acara lain Nah itu Apakah itu bisa dijadikan brand Dan pertanyaan kedua Bagaimana jika Brand atau acara Atau judul acara itu Ketambahkan Misalnya ada yang Ada tambahan Misalnya Ini contoh saja Bang Bincang usaha mandiri Mantap Atau bincang usaha mandiri Sore kita buat Atau ada tambahan malam Apakah pengaruhnya itu Begitu besar Dan kapan kita bisa Merubah kalimat tambahan Di belakangnya Silahkan Iya Masya Allah Baik ya Barakalulukum Al-Abu Zura'ya Semoga beliau semakin dasyat dan hebat Jadi Pertama Kalau kita ingin berbicara Marketing Kita berbicara yang paling besar Jadi Ibu kandungnya ini dulu Ya enggak Si bapaknya ini dulu Yang harus kita bahas Karena sebenarnya Semua item-item acara itu Menguatkan Kepada si bapaknya ini Ya Kepada si ibu kandung Dan bapak kita ini Brandingnya ini Bukan Bum atau problema muslim Atau kebun sehat Tapi Anas Radio Anas Radio ini kan Begitu kan Jadi misalnya kita Membuat sebuah media Ketika sebuah Televisi Seperti Metro TV Sebuah koran Namanya Kompas Dia membuat sebuah Bikin kolom-kolom Kompas bikin kolom Namanya kolom ini Kolom apa Yang keren gitu Kolom kesehatan Judulnya ini Ya enggak Metro TV bikin acara Judulnya ini Atau apa saja Media bikin Sebuah Apa misalnya Nah sebenarnya Si Apa Merek-merek dari Item-item tersebut Itu sebagai Kompomen Menguatkan Anas Radio Sebelum dia membuat Merek Anas Radio ini Itu yang harus Dikuatkan Mereknya Kira-kira begitu Ya enggak Jadi kan Subhanal Karena Kalau orang ingat sesuatu Ingatnya adalah Ada Adalah Kepalanya Adalah kepalanya Ya enggak Kalau ingat Ingat ini Kalau ingat ini Masing-masing Media kan punya acara-acara Ya enggak Jadi kalau kita ingat ini Wah langsung ingat Kompas Kalau kita ingat Wah ini mah Ada di Koran Republika Yang ini mah Ini mah ada di ini Misalnya Di radio ini Misalnya Ya kan gitu kan Iya Jadi Sebenarnya ketika orang ingat Boom Maka boom ini Sebenarnya menguatkan Anas Radio Maka Anas Radio Yang diuntungkan Para pendengar Anas Radio Subhanallah Barakallahu Fikum Maka Tim Anas Radio ini Yang harus berpikir Dia membuat Acara-acara Komplemen Yang Atau suplemen Tergantung ya Baik on air Maupun off air Yang menguatkan Bisnis inti Ya enggak Dimana Anas Radio ini Adalah sebuah merek Yang ternyata Bang Andri juga baru tahu Di pekan kemarin Ada singkatannya Katanya Nurturing Apa Apa Sementara Sementara Sunnah Heritage Nah ini kan sebuah merek Yang luar biasa Apalagi Sudah ada Inti Positioning mereknya Dimana Anas Radio Adalah radio Dakwah Dan apa Misalnya begitu Kadang-kadang ada perkataan gitu kan Dibikin tagline-nya Karena kalau Nurturing Sunnah Heritage itu Dia singkatan dari merek Tapi kita butuh Tagline sebenarnya Tagline Apa Ya SCTV Aktual Tajam Dan terpercaya Nah Anas Radio Sebegitu Anas Radio Apa 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 Misalnya begitu Penting itu Nah itu tanda sebuah merek itu Bakal berkembang Karena dia Apa namanya Menguatkan Nah di materi hari ini Tagline itu menguatkan dari Menguatkan dari bisnis inti Lalu yang berikutnya Program-program Ini adalah komplement dan suplemen Ya Subhanallah Maka Ya enggak Kalau misalnya Kita ubah Anas Radio ini Ya enggak Nah pemilihan Program-program Pematerinya Nah Subhanallah Itu akan menguatkan kepada Anas Radio kan Kalau kita ingat orang kan Ya Misalnya contoh Ketika ada seorang motivator Ya Ya enggak Nah si Pulang Beliau mengisi acara apa Misalnya Golden Waste Misalnya begitu Ya enggak Orang kan langsung ingat kan Ya enggak Orang kan langsung ingat Oh kalau ingat si Bapak Pulang Langsung ingat Oh itu mah Programnya Uggulannya Nah Media Pulang Media Metro TV Misalnya begitu kan Ya enggak Jadi Itu mesti begitu Ya enggak Masya Allah Itu makanya citra Makanya tadi Bang Andri bilang Mengelola company Mengelola company Itu sangat penting Jadi ketika Abu Zura'ah Dan kawan-kawan Tim Anas Ya enggak Para asatiza Sudah memilih Misalnya Bang Andri Abu Umar Menjadi Apa nanya Pemateri Anas Ya itu seperti Bang Andri itu Sudah jadi milik Anas saja Itu Jadi Bang Andri Pembicara Anas Jadi sebenarnya Saya ini mengkantol aja Begitu Maka kita membuat Kreatifitas Kreatifitas Yang Komplementer Kepada Bisnis inti kita Makanya Enggak boleh salah Enggak boleh sembarangan Jadi boleh saja Anas Radio Membuat boom ini Ditukar Misalnya Topiknya diganti Judulnya diganti Atau Pematerinya diganti Wallahu alam Misalnya begitu Tapi harus Disesuaikan dengan Apa target Dari positioning Dari Anas Radio Tersebut Karena kita Sudah ada sembarangan Kan Wallahu alam Begitu kan Anda kira-kira Baik Masya Allah Nasihat yang mengena Buat kami Ada pertanyaan lagi Bang Dari Abu Ishak Di Bandung Ini sebuah Produk itu baru Di tengah masyarakat Dan tak ada Kompetitor satu pun Di lapangan Bagaimana cara Untuk mengaplikasikan C yang ketiga Dan promosi apa Yang biasa dipakai Untuk sebuah produk baru Jadi saya perlu Sayang Baik Jadi kalau misalnya Kita punya produk baru Yang tidak ada Tidak ada Kompetitor yang sama Jadi dia punya Kemandirian tersendiri Keunikan tersendiri Malah ini lebih mudah Bagi kita Ya gak Nah Lebih mudah ini Adalah Di siklus Pertama Karena ketika kita Keliru Abu Ishak Ini adik kami Di Bandung Sering bertemu Dengan saya Di rumah Jadi Beliau harus membuat Sebuah Sistem pemasaran Yang juga Unik Sehingga nanti Tidak ditiru oleh Orang lain Karena produk unik ini Kalau dia langsung Bagus Langsung diterima Di lapangan Dia akan Mudah sekali Ditiru oleh Orang lain Ditiru oleh Orang lain Bahkan Para pakar-pakar Marketing itu Sudah membuat Sebuah Apa namanya Sebuah Kaida tersendiri Jadi ciri produk hebat itu Ditiru Ya gak Nah Kalau produk sukses itu Mesti ditiru orang Kalau belum sukses Belum ditiru Kita pikir begitu Ya gak Kan bener gak Iya Makanya kita Bang Andri sebutkan kemarin kan Taye botol sosro sukses Ya gak Kalau gak sukses Ya akan orang bikin Apa Sisri Susru Sesre Ya gak Begitu juga aqua Ya gak Kalau aqua gak sukses Hanya produknya Lokal Daerah Bandung saja Gak akan ada orang bikin Nama aquaria Aquase dan sebagainya Karena Aquas sudah menasional Bahkan orang Menyebut Memanggil Meminta air Membeli air Dia mau beli aqua Ya gak Dikasihnya merek Aquaria Nah misalnya begitu Itu bukti Aqua ini sukses Jadi ciri Salah satu ciri Merek sukses Itu ditiru Ditiru Apa saja Ya gak Jika ada ustadz yang sukses Itu ditiru Ditiru materinya Ditiru gaya penyampaiannya Kan begitu Ada sebuah dais Saya kan ditiru gaya menyampaikannya Baik cara membukanya Cara menjawab Ya gak Cara menutup Nah itu Hal yang alamnya Hal alamnya Jadi apa-apa yang sukses Baik sifatnya benda Mau sifatnya person orang Mesti ditiru Mesti ditiru Baik dia merek Ataupun Yang sifatnya bukan merek Begitu kira-kira Maka tolong Nah dipersiapkan Nah kalau misalnya Apa saja media yang harus dipilih Media yang dipilih ini Disesuaikan dengan beberapa faktor Faktor yang pertama Faktor modal tentu Ya gak Kalau misalnya modalnya ada Dan segmennya pas Bang Andri sarankan Memang kita harus pilih media elektronik Karena media elektronik ini Menyentuh Ya gak Sesuatu yang tidak dijangkau oleh tangan manusia Ya silahkan saja ya Nah selama Ingat mengikuti Kaedah-kaedah syariat Misalnya kita pilih Media masa Koran Misalnya silahkan saja Jadi kalau misalnya Al-Abu Issyak punya produk apa Misalnya Produk Makanan Yang khusus Tidak ada yang lainnya Nah coba diiklankan Kalau punya uang Diiklankan di koran Pikir Rakyat Nah dalam satu hari Mereka Anda itu langsung terbaca Di Cerebon sana Di Bogor Di Sukabumi Sampai ke Banjar Kan begitu Allah Alam Yang membaca koran PR Misalnya contohnya Tapi kalau misalnya Gak punya uang Nah gak punya uang Maka kita harus Mensinergikan Segmen Segmen Apa namanya Konsumen kita Dengan Apa namanya Diferensiasi Dari media yang kita pilih Jadi kalau misalnya Kita menargetkan produk kita itu Untuk kalangan menengah ke atas Di perumahan-perumahan mewah Nah kita lihat Orang-orang di perumahan mewah Ini pakai media apa Nah mereka baca Nah Ya gak Atau apa yang mereka sering dengar Nah disitulah kita beriklan Ya Jangan kalah mengiklankannya Ya gak Nah begitu kira-kira Jadi harus Tersinergikan Sesuai antara Segmen yang kita pilih Dengan media yang kita pakai Wallahu'alam Ya Di Padang bang Ada Al-Kahri Yusuf ingin bertanya Ini yang punya nilai tambah kembali Silahkan lagi Ini yang Ya Membuat produk Sehingga Menjadi sebuah Komoditi yang unik Dan punya nilai tambah Yang pertama harus kita lakukan Tadi Yang materi yang kemarin ya Coba kita telusuri dulu Ya gak Sudah adakah produk Atau merek yang sama Di deck yang lain Ya Nah Kalau tidak ada Alhamdulillah Nah kalau ada ini yang Akan jadi tantangan bagi kita Maka kita harus Melihat Apa keunikan kita Ya gak Keunikan kita yang berbeda Jadi misalnya kita jual Karena Yang namanya produk Hari ini dimana-mana itu Sudah ada Ya gak Bisnis itu dari ujung kaki Sampai ujung rambut itu sudah ada Nah maka biasanya Bukan produknya yang berbeda Ya Tetapi nilai tambahnya yang berbeda Kira-kira Ya Produknya sudah ada Pisang goreng Kan pisang goreng ada dimana-mana Tapi apa nilai tambah pisang goreng Anda Dibandingkan pisang goreng kompetitor Anda Kan begitu Ya Maka Kita harus coba Caranya Kita memvisualisasikan diri Dengan melihat kompetitor kita Maka C yang ketiga Coba Perbahannya untuk Melihat para kompetitor Ya Kalau misalnya usaha kita pisang goreng Kita lihat pisang goreng yang lain Ya gak Pisang goreng Pontianak Atau pisang goreng apa Sehingga ada Ada input yang bagus Bagi kita Sehingga Kita bisa membuat Produk yang betul-betul unik Kan begitu kira-kira Ya betul-betul Betul-betul unik Nah keunikan ini Al-Ah Yusuf Itu nilai tambah ini Bisa didapat dari berbagai macam ya Biasanya keunikan yang pertama Ya gak Keunikan dari Si Rasa produk Ya Si rasa produk Kalau misalnya bisnisnya berupa koliner Atau sesuatu yang bisa dimakan Ya rasa Makanya rasanya unik sekali Yang tidak bisa didapat Kalau misalnya jual bubur ayam Apa keunikan bubur ayam Anda ini Ya gak Mungkin dikasa Mungkin belum pernah ada bubur ayam rasa min Nah Dikasih rasa min Mungkin gitu kan Ada mungkin rasa serai Yang mungkin gak ada bubur ayam rasa serai Mungkin dikasih rasa serai Ya karena Belum pernah kita temukan Misalnya bubur ayam rasa serai Atau bubur ayam rasa min gitu Ada rasa Ya pedas-pedas permen Kan belum ada Coba aja Ya Namanya juga unik Kan kita dicoba Ya gak Nah Lalu yang kedua Keunikan ini adalah pada bungkusnya Nah ini yang disebut dengan bisnis kemasan Dan hari ini trendnya bisnis masa kini Karena hari ini jual itu bukan jual isi Tapi jual kemasan Ya Makanya kita lihat produk-produk di supermarket Itu sebenarnya dia jual kemasan Ya Seperti jual air Ya Jual kacang Itu kan kacang sama aja dimana-mana Tapi kemasannya kan yang berbeda kan Ya gak Jual air-air soft drink Itu kan jual kemasan Ya Jual air-air minum Ini kan kemasannya Subhanallah Maka kemasan Anda ini harus di Harus membedakan Harus unik dibandingkan kemasan yang Kemasan yang lain ya Nah telah dipikirkan Lalu kalau dua ini terjadi kesamaan dengan kompetitor yang lain Maka pilihlah Ya gak Di service Nah ini yang disebut dengan heart share Jadi proses Service dari sebuah produk kita Jadi apa yang membedakan Ya Ketika sudah sama-sama produknya berkualitas Ya Kentucky Fried Chicken dengan Texas Fried Chicken Sama-sama Menjual ayam Ayam crispy Ya Sama nasinya Sama ayamnya Pedagangnya juga sama Karyawannya juga sama Apa yang membuat mereka berbeda Kan servis yang membuat mereka berbeda Servisnya Maka kita lihat Terjadi perbedaan servis antara Kentucky Fried Chicken dengan Texas Fried Chicken Ya gak Mungkin di kata-katanya Cara menyambutnya Kan begitu kan Bagaimana cara pelayanannya Nah ini Yang harus diperhatikan oleh Setiap pengusaha Bagaimana membuat keunikan-keunikan Ya Keunikan-keunikan yang harus Dipersiapkan oleh Al-Ah Yusuf Padang Dan siapapun yang ingin memulai bisnis Wallahu alam Ya Jadi salah satu tips Dalam menjaga konsistensi sebuah merek Atau brand Yaitu Tadi Bang Andri belum sebutkan ya Nah bagaimana Kita melakukan komunikasi Dengan pelanggan secara konsisten Ya Jadi kita melakukan komunikasi Kepada pelanggan dengan konsisten Nah Jadi Komunikasi dengan pelanggan ini Caranya banyak Ya Cara yang pertama Dia bisa melakukan Apa namanya Komunikasi secara berkala Kepada pelanggan Nah ini kan sering dilakukan ya Misalnya kita contoh Kita lihat Produk Telkomsel Ya Mereka sering kan Melakukan Apa Memesankan pesan-pesan Yang terjadi berubah-berubah terus Ya gak Ada produk baru Mereka SMS kepada pelanggan Ya gak Mereka kasih servis Nah ini kontoh komunikasi Ini penting sekali Komunikasi Lalu yang kedua Caranya Kita meminta respon dari pelanggan Ya Dari respon inilah Ya Apa namanya Abu Muhammad di Medan Kita mengetahui Jadi produk Merek produk kita ini Sudah Bernilai positif Ya gak Atau sudah tidak Bernilai positif lagi Di mata pelanggan Sehingga harus terjadi perubahan-perubahan Ya Makanya itu penting ya Penting Makanya ada Kalau di perusahaan-perusahaan hebat itu kan Ada divisi namanya Divisi lead bank Divisi lead bank ini Dia divisi penelitian dan pengembangan Mereka meneliti Ya gak Meneliti bagaimana pengembangan produk Ya gak Meneliti juga bagaimana Ya gak Pengembangan konsumen ini Ya Dan juga pengembangan Sumber daya manusia di perusahaan mereka Jadi konsumen juga diteliti Maka mereka melakukan Apa namanya Berbagai survei Mereka bertanya Ya gak Jadi gimana ini Misalnya Misalnya Al-Abu Muhammad punya produk Apa misalnya Soto ayam misalnya Di Medan sana Ya ditanya Jadi setiap masyarakat yang beli Itu jangan Kedah-kedah beli Ya gak Sehingga ketika sepi Baru nyesel kan Kenapa ya Kok orang gak pada datang lagi Ke soto ayam saya Harusnya itu ditanya Iya gak Nah sebuah ini penting ya Kita Men-service pelanggan kita Ditanya Kenapa pak Kok gak datang lagi Ke teman saya Kenapa soto ayam saya ini Oh soto ayam bapak itu Rasanya Makin kesini Kok makin asin sih Nah kira-kira kayak gitu Iya gak Atau mungkin apa Oh tempat bapak itu Hari pertama aja bersih Pekan kedua Pekan ketiga Kok makin kotor Nah mungkin Dia gak Gara-gara Si Ini Gara-gara Apa ini Iya gak Nah kita butuh suruh Butuh respon dari pelanggan Ya kita tanya pak Kenapa kok gak datang lagi Ya gak Misalnya kenapa Ya Mungkin bisa jadi Gara-gara Staff kita Wah makanan bapak Si enak Iya gak Makanan bapak enak Ya Tempatnya bagus Tanya ini pak Yang Yang membuat sotonya ini Kok wajahnya tuh Kurang senyum Nah ternyata itu Permasalahannya Maka Survei Meminta respon Pelanggan itu penting Termasuk salah satunya Meminta respon Terhadap merek kita Bagaimana brand kami ini Ya gak Nah bagaimana brand Suka gak kepada brand kita Ada gak yang salah Pada brand kita Ya gak Itu mesti ditanya Kepada para pelanggan Penting ya Jadi ketika kita memberikan Penjualan dan marketing Kita meminta juga Pendapat mereka Terhadap merek dan brand Nah kalau ternyata Sebagian besar Sudah memandang negatif Atau keliru pada warnanya Ya kita ganti Ya Kita ganti Dan tidak jadi masalah Ya Tidak jadi masalah Jadi itu Nah tips dari Bang Andri Dengan membuat respon Ya Dan yang berikutnya Biasanya Para pengusaha besar Para pengusaha besar Mereka memiliki komunitas Ya Memiliki komunitas pelanggan Kita lihat kan Yang misalnya motor Yamaha Mereka punya kelompok Nah Apa namanya Club pengguna motor Yamaha Motor Honda Punya club pengguna motor Honda Sampai mobil-mobil Lama juga Iya gak Sampai jenis-jenisnya Misalnya Corolla apa Toyota Corolla Itu ada Komunitas terkendiri Nah Dari situ Dari mereka itu Kita bisa menganalisa Merek kita Iya gak Merek dan brand kita Bagaimana Antusias mereka Bagaimana pandangan Para konsumen Iya gak Terhadap merek yang kita Merek yang kita ambil Lalu yang berikutnya Tip dari banganri Untuk mengetahui merek ini Nah kita buka Apa Namanya ruang publik Ruang publik ini Bisa di dunia maya Di internet Luang kita meminta Masukan Dari para Daripada Konsumen Dari para pelanggan Dari para ahli Tentang merek kita tersebut Itu yang dilakukan oleh Subhanallah Dilakukan oleh Para perusahaan-perusahaan besar Bahkan mereka Meminta Jasa-jasa Para konsultan Iya gak Sehingga produk-produk Seperti Astra Jaruda Indonesia Mereka meminta Analisa Dari orang-orang yang ahli Terutama ahli-ahli brand Ahli-ahli merek Ahli-ahli marketing Nah Kira-kira Merek dan brand mereka ini Apakah masih sesuai Dengan keadaan zaman Apakah masih cocok dengan Masih cocok dengan Apa Segmen Segmen Pelanggan kami Nah ketika sudah tidak ada Cacat-cacat Ya silahkan diganti Disesuaikan dengan Disesuaikan dengan Kemampuan yang kita miliki Kemampuan keuangan Dan yang semisalnya Dan yang semisalnya Wallahu'ala begitu Allah Abu Zura Ya Bismillahirrahmanirrahim Tampaknya Waktu sudah menunjukkan Jam 10 tepat Kita harus sudahi Mungkin Bang Andri Bisa memberikan Tips dan trik Terkait dengan brand ini Di akhir acara Silahkan Ya Alhamdulillah Jadi sekali lagi Jangan dilupakan Ya 4C Kesimpulannya Strategi Untuk Menjaga konsistansi Merek Dan brand Itu ada 4C C yang pertama customer, ini nomor satu tolong customer dijaga dijaga dengan sebaik-baiknya, lalu C yang kedua company, ya company itu adalah nama banyak perusahaan termasuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik apa namanya staff marketing kita dan juga karyawan kita ya, maka company harus mendukung brand juga sehingga brand kita semakin kuat dan semakin kuat lalu yang ketiga adalah kompetitor tidak akan kompetitor, dalam dan semakin kuat lalu lakukan evaluasi perubahan secara perubahan secara terus menerus di bisnis dan perusahaan kita sehingga semakin oke dan semakin oke termasuk subhanallah kita Anas Radio, makanya Anas Radio subhanallah, butuh ya, lakukan evaluasi mungkin melakukan perubahan-perubahan ya enggak, saran-saran dan kritik sehingga subhanallah Anas Radio semakin diterima di hati masyarakat Indonesia terutama kaum muslimin negeri yang kita cintai ini Masya Allah, Anas Radio yang kita cintai ini begitu kira-kira Al-A'abu Zur'ah subhanakallahumma bihamlik asyadu allah ilaha ila anta stafiru kawatu bilaik Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairah Bang Andri Masya atas nasihat-nasihat yang beliau sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi yang beliau beri kepada kita pada kesempatan pagi hari ini dan pada kesempatan pagi-pagi yang lalu dan Allah juga subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dalam ketakwaan, ketahatan dan dalam iman yang sebaik-baiknya dan Allah memuliakan keliharga beliau dalam Islam yang paling baik insyaallah wa ta'ala para pendengar Anas Radio dimanapun Antum berada pada akhirnya kami harus sedahi acara bincang usaha mandiri di hari Rabu pada kesempatan pagi hari ini insyaallah di Rabu yang akan datang kita akan kembali menayangkan kajian Anas kajian bincang usaha mandiri di Radio Anas setiap Rabunya pukul 9 waktu Indonesia Barat oleh karena itu para pendengar Anas Radio silakan persiapkan pertanyaan terkait dengan bisnis yang Antum sedang jalankan pertanyaan terkait dengan bisnis yang belum Antum jalankan atau pertanyaan tentang permasalahan bisnis seputar karyawan seputar brand seputar marketing atau produksi dan diferensiasi atau lain sebagainya soran sampaikan pertanyaan kepada Andri Masa mudah-mudahan jika ada kesempatan bisa dijawab secara tuntas oleh beliau Hafizahullah Ta'ala baik pada pendengar Nas Radio ada beberapa pengumuman dengan makin semaretnya dakwah Al-Husuna di Indonesia dan terkhususnya di Ibu Kota Jakarta maka kami selaku panitia kajian Al-Husuna Jakarta divisi radio Anas memberikan kesempatan kepada kaum muslim yang agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa kami menawarkan kegiatan atau proyek dakwah yang mana sekarang sudah berlangsung keberadaannya proyek dakwah sementara ini yang bisa kami taruhkan adalah melanjutkan tersebarnya buletin Jumat SMS Info Kajian serta peradaan taklim di berbagai masjid di Ibu Kota Jakarta Insya Allah beberapa proyek dakwah lainnya yang sudah kami rencanakan akan kami jalankan Insya Allah Semoga dengan kerjasama ini dakwah bisa tersebar ke seantero masyarakat para pendengar Anas Radio bantuan Antum bisa salurkan melalui rekening resmi kami di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Mangga 2 dengan nomor rekening 100 995 6944 kami ulangi nomor rekening BRI Syariah Cabang Mangga 2 dengan nomor rekening 100 995 6944 silakan untuk bisa salurkan dan bisa menginformasikan kepada tim kami di Anas Radio melalui jahat messenger Skype PBB atau media lainnya jika akan sudah mentransfer biaya untuk pembangunan dawah tersebut atas nama Ahlusuna Jakarta baik kepada Tengah Inas Radio semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita semoga dan semoga Allah memberikan profit dan hidayahnya kepada kita semua itu saja yang bisa kami sampaikan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah jilai taufiq wal hidayah subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha ila anda astagfirullah wa atubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir yang terakhir 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 thank you